Mari kita menilik bersama alasan Timnas Indonesia bisa bangkit melawan Thailand di leg kedua final piala AFF 2020. Sintayong diketahui tak memiliki permainan lengkap di dalam melakoni laga leg pertama final piala AFF 2020. Sang pulpek kiri, Pratama Arhan tak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Pratama Arhan sendiri diketahui sudah menjadi andalan Sintayong selama bertaga di piala AFF 2020. Tak ayal kehilangan Arhan ternyata memberikan celah yang cukup besar di lingui pertahanan skuad Garuda. Namun di laga leg kedua ini, Pratama Arhan sudah akan kembali tersedia. Dengan skuad yang lengkap, Sintayong bisa menerapkan permainan yang lebih optimal di skuad Garuda sehingga kan untuk bangkit terbuka lebar. Alasan lainnya adalah mentalitas para pemain. Di bawah Asuhan Sintayong, para pemain muda Indonesia memang memiliki mentalitas yang sangat baik sehingga bisa bermain dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Hal tersebut terlihat di kalah melakoni laga dramatis melawan Singapura di semipanal. Mentalitas seperti ini pun diakini akan tetap ditunjukkan skuad Garuda di laga leg kedua nanti. Meskipun sudah tertinggal jauh dari Thailand, dengan tetap percaya diri, tim Indonesia akan mampu bangkit kembali. Tiga, taktik Sintayong. Taktik yang digunakan Sintayong dalam laga leg pertama menjadi sorotan. Usai skuad Garuda babak belur diberondong empat gol oleh Thailand. Namun Sintayong tentunya akan bermanah, Usai menelan kekalahan besar di lag pertama. Sang pelatih pun berpeluang mengeluarkan taktik baru dan lebih segar demi membawa Asnawi mangku alam dan kawan-kawan tampil lebih baik di lag kedua. Hal ini tentunya bisa menjadi modal penting bagi tim nasional Indonesia untuk bangkit di lag kedua. Dua, belajar dari pengalaman. Sejumlah kesalahan yang dilakukan tim nas Indonesia jadi sorotan Usai kalah kosong empat dari Thailand di lag pertama. Salah satunya adalah gagal menjaga lini pertahanan dengan baik. Sektor belakang Indonesia dinilai sangat lemah, sehingga Thailand mudah sekali untuk menjebolnya. Salahan-kesalahan tersebut tentunya memberi para pemain tim nasional Indonesia pelajaran yang sangat penting yang siap diperbaiki di lag kedua. Dengan sudah lebih memahami permainan Thailand, tim Indonesia akan mampu untuk bangkit di lag yang kedua. Alasan yang terakhir yaitu semangat pemain. Yang terakhir adalah hal yang tak kalah penting untuk pemain Indonesia adalah semangatnya. Sejak kalah kosong empat dari Thailand, di lag pertama, para pemain tim nasional Indonesia masih menunjukkan bahwa semangat besar tetap ada dalam diri mereka untuk berjuang merebut gelar juara. Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah pemain di media sosialnya, mulai dari Asnawi, Mangku Alam, hingga Nadio Argawinata. Menegaskan bahwa perjuangan mereka belum usai, sehingga pantang menyerah dengan keadaan saat ini. Semangat besar yang masih membara ini bisa membawa Indonesia bangkit di lag yang kedua. Bukan hasil yang kita inginkan, tetapi orang Indonesia pantang menyerah apapun itu yang terjadi. Terima kasih telah menonton!